Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya. Terima kasih. Pengaturan rancangan undang-undang tersebut adalah pengaturan tentang kesejahteraan ibu dan anak secara umum. Namun seiring dengan pembahasan intensif Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah akhirnya disepakati bahwa fokus pengaturan rancangan undang-undang adalah pengaturan tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan yaitu kehidupan anak sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Tiga perumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan yaitu paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Terima kasih telah menonton!